Oke, kita kembali kali ini di Genshin 2.4 update 2.4 creating colors in fly kita update saja untuk teman-teman yang sudah sudah download prepackagenya sekitar berapa 10 kita kemarin untuk isi yang mobile saya lupa belum update tinggal installing oke, 100% untuk package satunya masih verifying dulu ya oke, verifyingnya masih 97 98 eh lama 98 98 99 99 look installing package 2 nya oh kenceng oke, sudah 100% kali ini kita bisa langsung launch go oke 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 hai 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 langsung tayo I know di ahead Hai 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 dari 30 data dulu lu reference Hai oke sudah 100% kita lihat ngasih verifikasi integritas file dulu yo oke sekarang bersiap memadat 100% let's go pintu terbuka oke ayo 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 oke kita bisa masuk ke 0.4 kita lihat apa yang lain ada yang baru jangan lupa kompensasinya kita ambil beberapa otak pesan berhadiah beberapa pesan penting seperti ucapan selamat ulang tahun akan secara otomatis dipindahkan ke otak pesan berhadiah setelah kamu mengambil hadiahnya pesan tersebut tidak akan terhapus dengan cepat dan tidak akan ke luar sa seiring waktu berarti ucapan selamat tahun akan pindah ke kotak pesan radia ini ya seperti ini oke ini sama aja yang penting ada notifikasinya ya jangan lupa dan kompensasi main trans ambil dan satu lagi ambil dan 600 lumayan ya kita lihat apa lagi yang baru kita lihat apa yang baru di pengumuman ya ya sekilas rona ini dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 9 Februari 0-0 waktu Indonesia Barat total 7 hari dari 25 26 28 29 31 7 hari bulan Januari cukup lalu ada 8 dan 5 interwine total 10 interwine fit lalu ini ada lalu ada ini ada lalu ada nautan kelip cahaya selama event berlangsung login ke dalam game untuk mengambil fragile resin interwine fit dan hadiah lainnya setiap hadiah dalam pesan dapat diambil sampai event berakhir waktu eventnya berlama oh dari 8 Februari sampai 2.4 berakhir kurang lebih 40 hari dari sekarang tapi adanya cuma 26 tambah 8 4 ya cuma 6 hari bro 8 tambah 26 6 hari kalau 40 hari ya versi 2.4 nya lalu syarat partisipasinya AR2 ke atas lalu konten ini 9 Februari ini ada 1 ini 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 ikuti event ini untuk mendapatkan kostum lingguang skin dan karakter empat bintang liyue jadi cuma karakter bintang empat liyue dari liyue aja ya selama event berlangsung capai semua syarat di para seindah remulan untuk mendapatkan kostum lingguang purchase evening count selesaikan empat masih tantangan utama untuk mendapatkan affluence talisman untuk mendapatkan empat bintang liyue yang diinginkati sahabat bisa juga ditukarkan dengan crown, kembang api blueprint, perabotan spesial lantern light dan hadiah lainnya di toko event ini waktu eventnya dibagi jadi waktu event 3 bagian toko event dibuka jadi 3 bagian waktu mulanya tanggal 25, 27 dan 31 di waktu perakhirnya 12 Februari lalu yang toko event ini di bukanya tanggal 25 dan tanggal 31 sampai 14 hari jadi ada 2 hari untuk waktu, batas waktu penelengkarannya saya lihat partisipasinya level AR28 ke atas lalu telah menyesuaikan quest archon charter 1 bagian 3 bintang baru yang mendekat dan quest archon charter interlude bagian 1 bangga pulang mengikuti angin kalau disini ada equipment baru ya nanti kita bahas lalu ada kostum baru keking opulent splendor ini hadir di tanah pagi ya 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 setelah update 2.4% ada diskon terbatas untuk pembelian kostum keking harganya diskon 330 ya pengguang ini kostum infratis lalu ada cerita baru saat ini bangga pulang mengikuti angin lalu terbuka server mana setelah update 2.4% syaratnya ini setelah menyesuaikan bintang baru yang mendekat lalu ada ikon-konan valus 35 mingguang dan yunjin quest dunia baru ini setelah kematian sejak berfasis lalu semuanya baik-baik saja pulang ke pengunuhan dan sleep keberuntungan spesial dan lainnya lalu ada misi harian baru ini ya banyak sekali lalu ada musuh baru primordial visap limbiter batismal visap dan bolt tether batismal visap visap-visap-visap ini biasanya lalu ada abis vektor water moon flames cryo spektr oh spektr sekarang ada cryo, elektro dan pyro waktu dulu kalau gak salah cuma hydro dan kyuk lalu ada konten baru lainnya yaitu resep baru achievement baru kartu nama baru ini penyanyi yunjin oh bukan hadiah dari battle pass selalu ada shenhe yunjin hinazuma tokuyu selalu ada semua achievement di cahaya lalu ada perabotan baru perabotan seri paduan suara hitam baru disini ada pot custom set sendiri mulai set custom tidak akan tersimpan di tab set setelah semua perabotan sepuluh set di bariskan oke hewan lian baru unaki dan bot ikan baru ikan baru ikan dari ini buat apa ikan ada perabotan baru kan item baru lalu ini level maksimum scale sacred sakras favor ditingkatan jadi level 50 setelah mencapai maksimum toko netsuke nogen cross akan dibuka untuk penukaran elektrosikil berarti elektrosikilnya masih ada lalu tampiran baru konsumsi material untuk material enhanced data di halaman forge aish fitur pota fitur custom eh ya total spiral abisnya perbarui konsumsi monster di spiral abis ini 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 juga riff on web akan muncul ini damage ini ini spiral abis terl monster range oke lah ya kita lewati kita bisa diperbaikan masalah cipta audio dan kawan-kawan ya ya ada event reseki menghabirmu tadi login sebuah hari Hai mautan klip cahaya hadiah partisipasi dari nilai-nilai lalu ada sekelas corona di angkasa tadi ini sudah kita tuliskan event ini ada event perohonan kembali ke dunia panah dan panggilan cahaya lalu epitome evocation-nya ada pjw ascent calamity lalu ini untuk kedua oke 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 yang kedua wuhh petes event penelitian teman tecak seanggang ini akan pencuri bunuh daun laut dalam seri 5 bulan spider itu pas nganjang samudera lalu ada bundle perbalang itu yang baru ini dimana enganomnya di mana Hai 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 Oh ya belum terbuka pada saat awal 24 sepertinya ini harus menyelesaikan quest dahulu oke 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 kita harus menyelesaikan quest dahulu sebelum kita lakukan map end kanumnya oke ini adalah seorang panggilan agar dengan lapangnya ada tempat karakter namun ya ada tamang pulang untuk dianggilan kemudian kanumnya dan hujan es dan apanggipulang pos baru normal boss baru untuk battle pass ini ada battle pass nya Ada sebuah kerajaan yang diperlukan di dalam dunia Dari kerajaan itu ada sebuah kerajaan Tidak ada di cari genesis dari kerajaan 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 pertama memulai perjalanan untuk mencari kerajaan Oke, lewati Kerajaan kerajaan Tapi dia diperlukan dalam memori Ini hanya samudera 40 hari ya 29 hari 6 jam Oke, ini battle pass Lalu ada ini Raven permohonan karakter CD Show MP2, Invocation Kalau Meti Queller dan PCOS Ini standar gak usah dilihat Ini akan ngeselin sih Tapi ini bagus sih Karena senjatanya Meskipun MP4 nya Dipilih salah satu misalnya kalah write off Punya peluang dapet yang lainnya Good lah Tapi sayang karakternya tetep dipisah At least kalau write off kan bisa dapet salah satu guys Oke Oke Halo quest Quest Arcon Quest Dore Bukan quest Arcon ini aja Dan quest dunia Aliran air yang tenang Sama nomin serai Tapi mungkin itu saja Yang baru dari Update 2.4 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you